Penyidik Polda Metro Jaya yang hari ini akan memeriksa mantan kekasih Mario Dandi, yakni saksi berinisial APA, yang diduga berperan sebagai pembisik adanya pelecehan yang dilakukan David Ozora, pelaku anak AG. Bisikan saksi APA ini pun diduga jadi penyulut emosi Mario Dandi. Begitu saya tahu ini David, saya langsung tanya, kamu apain teman anak saya? Sampai ponyuk begini. Dia bilang, dia melecekkan adik saya, Tanto. Polda Metro Jaya terus mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi berkas perkara kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora. Pemeriksaan para saksi untuk memperkuat adanya unsur perencanaan dalam penganiayaan David. Ada empat saksi lagi, kami jelaskan. Di antaranya saksi ini juga ada yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu saksi. Ya di antaranya anak. Pada Jumat lalu, polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David Ozora. Rekonstruksi digelar di lokasi kejadian di kawasan Ulujami, Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Total ada 40 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi. Dan adegan yang menjadi perhatian publik adalah saat tersangka Mario Dandi memperagakan selebrasi ala Cristiano Ronaldo, usai menganiaya David. Selebrasi dilakukan ketika David sudah terkapar, tidak sadarkan diri. Kita dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi, kemudian kita melihat peranan dari masing-masing tersangka, dan juga dalam rangka pemenuhan unsur pasal yang kita sangkakan, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga di sini peranan dari masing-masing tersangka yang memberikan bantuan, memberikan kesempatan, memberikan sarana, dan juga keterangan untuk terjadinya kejahatan itu juga tergambar di sana. Adegan penganiayaan keji yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban, turut membuat saksi N yang merupakan orang tua dari teman David tidak kuat menahan tangis. dan turut dihadirkan karena ialah yang menghentikan ulah Dandi menganiaya David dengan berteriak dari lantai dua. Saya tanya, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Saya pemilik rumah itu. Kamu-tamu nggak diundang, kamu ngapain di sini? Terus begitu saya tahu ini David, saya langsung tanya, kamu ngapain teman anak saya? Anak eks pejabat pajak Mario Dandi kini dicerah dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi pun terus mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi untuk membuktikan unsur perencanaan penganiayaan berat kepada David Ozora. Tim Liputan Kompas TV